Bapak Ibu hadir di acara hari ini. Kami ingatkan juga Bapak Ibu, di akhir acara kami ada door prize juga, nanti ada quiz juga. Itu ada hadirnya juga untuk tiga orang punya. Dan ada sesi Q&A juga nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Untuk Bapak Aldit, sorry, untuk Pak Alvin untuk membawakan materi hari ini. Silahkan Pak Alvin. Oke, sebentar saya siapkan PPT-nya. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya Pak Jim? Masih loading ya sepertinya. Oke, sudah terlihat. Sudah ya? Sudah. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Alvin Saputra, tadi dari ECS untuk produk Dali MC. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang produk baru dari Dali MC yang bernama Power Store. Kalau bisa kita lihat, pada tahun 2000 sampai tahun 2020, data ini lebih berfokus kepada data service, yaitu seperti data protection, data efficiency, data diversity, dan data value. Nah, untuk tahun 2020 dan yang akan datang, tidak hanya untuk data protection, data diversity, atau efficiency, atau value. Nah, ini juga dibutuhkan, yaitu automation, intelligence, simplicity, dan agility. Nah, oleh sebab itu, muncullah produk baru dari Dali MC yang bernama adalah Power Store, yang memang didesign for the data era. Nah, pada Power Store ini, kita akan membahas tiga poin hal penting di dalam Power Store. Pertama itu ada data centric, kedua ada intelligent, yang ketiga ada adaptable. Nah, pertama kita mulai dari data centric. Nah, kalau dari data centric ini, yang pertama, dia untuk Power Store, dia support untuk any work cloud, baik secara physical dan virtual apps, atau DB, serta container dan file. Terus juga untuk performance optimized, dia support untuk scale up, dan juga scale out, with end-to-end and VME. Terus juga untuk efficiency, dia juga ada nanti namanya always on inline data reduction. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, any work cloud. Nah, Power Store ini support sekali untuk tradisional ataupun modern work cloud. Ini bisa tadi untuk database, untuk ERP, untuk electronic medical records, untuk cloud native, untuk content repositories, dan home directories. Nah, untuk koneksivitas itu dia juga support untuk EFC, ISC, NVS, atau SMB. Jadi, juga dia support untuk aplikasi dan database, juga di sini ada yang baru, yaitu dia support container dan juga file. Bisa kita lihat, ini adalah kalau sekarang itu disebutnya namanya base enclosure. Di mana base enclosure ini terdiri dari dua node. Maksudnya node ini apa? Node ini adalah nama baru, kalau dulu itu kita mengenal namanya controller. Kalau sekarang, di Power Store ini khususnya, controller itu dirubah menjadi node. Jadi, ada satu appliance, base enclosure, terdiri dari dua node. Nah, terus untuk di base enclosure-nya ini, nah ini tuh support semuanya tuh udah all NVMe. Ada dua jenis, yang pertama all NVMe SCM, storage class memory, atau NVMe flash. Nah, untuk yang high performance, ini adalah all NVMe SCM. Tapi, terus juga kalau kita bisa lihat di bawah sini, ini adalah active-active HA. Maksudnya apa? Jadi, ketika misalnya user create loan itu, nah itu bisa diakses melalui dua node. Terus, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh tim Dell IMC, Nah, Power Store ini dibandingkan dengan ini ya, saudara tuanya, yang sebelumnya sudah ada, yaitu Unity XT. Dia ini 7 kali lebih cepat, dan juga dia 3 kali lebih lower latency-nya. Oke. Nah, next-nya itu, nah ini yang tadi itu, di mana Power Store ini bisa scale up dan scale out. Nah, untuk kalau misalnya di Power Store ini, untuk nama enclosure tambahannya itu adalah expansion enclosure. Tapi, kalau di expansion enclosure ini, dia ini cuma hanya support, yaitu SAS SSD saja. Tidak support tadi yang all NVMe. Nah, jadi kalau misalnya ini, satu cluster itu maksimal itu empat appliance. Karena tadi satu appliance-nya itu, base enclosure-nya itu terdiri, satu base enclosure terdiri dua node. Jadi, kalau misalnya satu clusternya itu, tinggal kita kalikan empat saja, jadi ada delapan node aktif yang di sini. Nah, terus kalau misalnya ini, apakah expansion-nya itu harus empat, atau harus empat semua, enggak. Di sini bebas, expansion-nya bisa empat, bisa dua, bisa tiga, atau bisa satu. Nah, terus untuk di Power Store ini, tipe kalau misalnya kita melakukan scale out, yaitu adalah federated cluster, bukan aggregate cluster. Jadi, misalnya nih, di node pertama ini, user punya ini 100 tera, terus dia di sini punya appliance kedua, 50 tera. Nah, di sini itu sudah kepakai 90 tera. Terus, kalau misalnya user mau buat baru, bukannya ini jadi 100 tambah 50, jadi 150, bukan. Tapi, jadi, nah, nanti si di dalam Power Store ini, ada mesin learning, misalnya jadi alone yang sudah tadi tuh, 90 tera itu bisa di move ke appliance berikutnya, atau tidak, gitu. Nah, di sini tuh ada mesin learning-nya nanti, juga akan dibahas di belakang. Terus, juga kalau misalnya memang nanti mau dipindahin, gitu. Nah, Power Store ini juga support namanya live migration, asalkan sudah di zoning, dan ini juga tidak downtime, ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang ini, Power Store ini support namanya always on inline data reduction, Dimana di sini, dimaksudnya, daily MC menjamin 4 banding 1. Kenapa? Karena kalau di Power Store ini tuh menggunakan protokol NVRAM, kalau misalnya bapak atau ibu sekalian tahu data domain, nah, dia juga menggunakan NVRAM ini, nanti juga akan dibahas di belakang. Jadi, untuk di base enclosure-nya, kan tadi itu kan maksimal 25 disk ya, di base enclosure-nya itu, 4 disk terakhir itu, bisa di reserve untuk NVRAM-nya itu. Bisa 4 atau 2, tergantung dari tipenya. Nanti akan saya, untuk penjelasannya lebih di belakang akan ada, tapi ini untuk Power Store, dia menjamin always inline data reduction dengan garansi 4 banding 1. Oke, next. Kita akan membahas yang kedua, yaitu Intelligent. Nah, di Intelligent ini, kita akan membahas tentang programmable infrastruktur, streamline development and automate workflow, terus juga ada autonomous appliance, terus ada proactive health analytics. Nah, maksudnya ini apa, programmable infrastruktur? untuk Power Store ini, dia ini tuh mendukung untuk itu ya, plug-in VMware, kalau kita bisa lihat plug-in Kubernetes, juga plug-in Ansible, juga REST.IT ini. Nah, terus jadinya apa ya, ini sangat membantu sekali tim DevOps. Jadi, tim DevOps ini tinggal membuat script, lalu menjalankannya secara automated. sehingga, ya ini kita bisa lihat, ada automated storage provisioning process, terus deploy new resources in second, terus juga eliminate manual step to Redux. Nah, jadi ya ini sangat programmable sekali untuk tim DevOps, kalau ingin melakukan dari yang manual untuk menjadikan automated gitu. Oke, next. Kita akan mbak. Nah, ini yang tadi saya bilang, di mana di dalam Power Store ini, tadi, ada machine learningnya, machine learning engine. Nah, jadi, kalau misalnya nih, user sudah mempunyai cluster gini, nah, di Power Store ini bisa memberikan suggestion. Misalnya di sini tuh udah mau penuh, di appliance ini, dia udah mau penuh. Jadi, bisa memberikan suggestion entah ke appliance 2, entah ke appliance 3, atau ke appliance 4. Nah, tapi ini tetap membutuhkan permission ya, bukan maksudnya karena dia ada machine learning ini, bisa tiba-tiba memindahkan loan. Misalnya, di appliance 1, main dipindah ke appliance 3, karena appliance 3 masih kosong. Enggak, tetap membutuhkan permission dari user. Tapi, dia sudah bisa membantu, mensages, oh, berarti appliance ini masih bisa nih, masih bisa untuk ditaruh, karena masih ada itunya, kapasitasnya. Oke, next. Nah, ini juga yang tak, ini adalah salah satu intelligent infrastructure, insight with cloud IQ. Ini adalah fitur AI on the cloud dari Dell EMC. Nah, ini tuh bisa dikonekkan selama barangnya itu, masih dalam status warranty. Dan ini free biaya ya. Terus, gimana cara koneksinya? Koneksi ini menggunakan koneksi ESRS, itu EMC Secure Remote Services. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, kalau pada awal ini, fungsinya ini adalah untuk monitoring ya. Jadi, monitoring appliance user gitu. Nah, tapi yang sekarang ini, tidak hanya monitoring, dia tapi juga bisa suggest. Jadi, memberikan suggest untuk kapan melakukan update, kapan melakukan misalnya yang tadi perpindahan itu. Nah, dan juga kelebihannya ini, dia ini tuh bisa, jadi kalau misalnya administrator gitu, di tempat juster atau klien, dia bisa terkonek lewat handphone juga pun, dia juga bisa. Jadi, ini memudahkan administrator, jadi dia nggak harus selalu misalnya join ke dalam network si ini, misalnya ini powerstore ya, produk powerstore dulu, dia bisa langsung kok mengamati baik dari handphonenya dia maupun dia di mana berada, dia itu bisa. Nah, terus kok bisa konek gini? Iya, karena ESRS ini tuh adalah, dia itu melempar datalog dari appliance. Misalnya kalau di sini powerstore, jadi dia melempar datalognya. Terus, kalau misalnya ada user yang bertanya, oh, berarti kalau gitu apakah ada data di dalamnya juga, data user ya ini dilempar? Nggak, jadi ini murni cuman datalog saja. Nah, terus jadi kalau memang ini, ini sangat disarankan ketika membeli appliance atau membeli produk dari DLMC, jadi ini disarankan untuk digunakan, karena ini sangat membantu administrator. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang adaptable. Nah, di sini ada fleksibel arsitektur, terus di sini juga ada fleksibel deployment, dan juga fleksibel consumption. Oke, nextnya itu, nah ini jadi, untuk container-based arsitektur itu, powerstore ini mempunyai yang baru, OS-nya itu namanya powerstore OS. Di sini itu dia dikembangkan oleh EMC, modelnya itu dia modular, oke, sebentar ini ada, oke, sebentar ini ada, Halo, Pak Jimmy. Ada suaranya, guys? Ada, ada. Lanjut ya, Pak. Nah, di sini juga ada untuk bisa kita lihat yaitu ada standar deployment. Oh iya, jadi di dalam power store ini ada dua tipe nanti akan saya jelaskan di belakang. Yaitu ada tipe T dan tipe X. Kalau misalnya tipe T ini, dia itu adalah storage unified, dia itu kayak Unity, dia support Sun, dia support NAS, dan juga support lain-lain. Terus kalau tipe T ini, dia untuk core-nya itu dia menggunakan dari Red Hat Linux. Sedangkan kalau yang satunya lagi itu adalah tipe X, dia cuma support Sun only atau block. Nah, ini jadi kalau ini adalah standar deployment, ini biasa digunakan untuk power store tipe T. Oke, next-nya. Nah, ini adalah yang hyper feature development. Jadi, kalau yang tipe X, OS-nya itu, dia itu adalah VMware ESX. Nah, jadi apa? Jadi, kalau misalnya user sudah mempunyai VMware ESI ini existing, dia bisa melakukan vMotion. Perpindahan VM dari existing ke yang power store tipe X ini. Dan juga, nah ini adalah salah satu kelebihannya, yaitu ada namanya apps on. Jadi, apa sih ini apps on? Jadi, kalau misalnya, nah ini contohnya ya, misalnya user mempunyai kebutuhan untuk storage di cabang gitu. Tapi, dia nggak mau invest tambahan untuk server. Nah, karena tadi dua, di dalam satu aplian 2 node itu, itu bisa digunakan satu sebagai untuk server-nya. Satu lagi sebagai storage-nya. Nah, jadi nanti, ya ini. Jadi, server sama storage itu di dalam satu appliance. Sehingga dia sangat mengurangi data intensive demanding workload. Jadi, ya itu. Latensinya itu berkurang karena baik VM maupun storage-nya itu di dalam satu appliance. Yang biasanya kan kalau yang tradisional itu kan ya tergantung. Bisa, kadang dari server ke storage itu ya banyak pengaruhnya. Contohnya seperti switch-nya, atau kabel-kabelnya, kah? Nah, tapi kalau berdasar menggunakan power store ini. Jadi, apalagi yang tipe X, yaitu di mana power, apa? Dia itu adalah VMware EXI. Jadi, dalam satu appliance bisa terdapat server dan juga terdapat storage. Sehingga mengurangi latensi. Tapi, untuk license di dalam power store ini, dia itu membutuhkan itu Vspear Enterprise Plus. Kalau memang existing-nya menggunakan Vspear Enterprise Plus, ya bisa. Tapi kalau enggak, ya memang harus dibelikan yang baru. Tidak bisa menggunakan yang standar. Nah, next. Nah, ini untuk di business edge-nya itu. Nah, jadi itu yang tadi karena saya bilang itu. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Jadi, nanti untuk aplikasinya di plan yang sama, untuk storage-nya juga yang sama. Makanya itu tadi sangat mengurangi latensinya. Ini karena menggunakan Epson, ya. Jadi, ini baik aplikasi maupun storage-nya itu di dalam satu appliance. Nah, terus yang kedua itu untuk yang di core, dia juga bisa untuk data replication. Nah, terus kalau untuk di data modernizing-nya apa? Nah, power store ini itu bisa digabungkan dengan produk HCI lain. HCI di sini khususnya kalau kita bisa lihat di sini VxRail, terus juga server ESXi ini. Jadi, yaitu VM-VM semuanya ini tuh bisa untuk di Vmotion ya. Menggunakan koneksi-nya itu adalah FC atau ISKC. Jadi, nanti kalau misalnya user udah punya, misalnya server ESXi yang lain nih, merek lain, bukan del. Tapi, ketika beli power store itu bisa lo untuk melakukan Vmotion, VM-VM-nya ke power store. Ya, jadi dia bisa, baik yang tradisional bisa, baik yang HCI juga bisa. Jadi, ini ya sangat, ini lah, sangat, maksudnya bisa untuk tradisional ataupun HCI. Nah, juga dia juga kalau misalnya atau user yang sudah memakai VCF ini, nah, dia bisa lo power store ini untuk di work cloud cluster-nya. Jadi, ya dalam VCF itu kan ada, kalau yang simpelnya itu kan ada work cloud cluster, ada manajemen. Kan kalau manajemen memang, kalau berdasarkan produk yang DLMC itu kan tadi tuh VxRail yang HCI itu. Tapi, si power store ini bisa digunakan juga sebagai work cloud cluster-nya. Nah, terus juga kalau bisa di sini, kita bisa lihat kalau di dalam power store ini, kita bisa melakukan migration data ke VMR cloud atau AWS ini no issue. Terus juga dia support untuk ini nih, multi cloud for work cloud migration, analytics, dan test atau dev. Oke, next-nya. Nah, dia tadi juga ini support data replication untuk cloud storage, baik di AWS nih, dan lain-lainnya ini. Oke, jadi power store ini adaptable architecture ya, karena dia bisa semuanya tadi itu. Tapi untuk tipe X, dia cuma tipe sun atau block only. Nah, terus dia tadi, yang sesuai saya jelaskan, dia bisa di scale up, bisa di scale out. Jadi, tapi kalau yang untuk yang all NVMe SCTM, itu dia nggak bisa di scale up. Kalau tipe X, dia nggak bisa di scale out, cuma bisa di scale up, gitu. Terus, nah ini yang saya bilang tadi, live migration, data in place, upgrade, no downtime or impact. Tapi tetap, nah maksudnya, kan memang ini tidak downtime ya, tapi tetap lah. Kalau misalnya nama sesuatu VM atau Loon yang kita pindahkan itu, migrate, pasti walaupun dia nggak downtime, tetap mengalami penurunan performance. Oke, nah ini maksudnya seamless migration. Jadi, kalau misalnya nih, user itu sudah mempunyai produk dari EMC lainnya, seperti Unity, SCSeries, Vianxeries, atau PSSeries ini, ini tuh bisa kita pindahkan, migrate from nih. Kita bisa lihat di sini, migrate from existing platform, in less, dan ten-click. Jadi, ya ini sudah disiapkan native tools-nya itu. Native tools-nya ini sudah disiapkan oleh EMC. Terus, pertanyaannya untuk Extreme.io, gimana? Extreme.io ini memang belum ada native tools-nya. Masih dalam pengembangan Dell EMC, mungkin ke depannya native tools-nya ini juga sudah ada. Sehingga memungkinkan migrate-nya itu from existing platform itu sangat mudah. In less than ten-click. Oke, next. Nah, ini future proof-nya tadi 4 banding 1 data reduction, yaitu tadi karena dia menggunakan NVRAM, seperti yang ada pada data domain, nanti juga akan saya jelaskan di belakang. Terus, anytime upgrade, flexible payment solution. Untuk anytime upgrade ini nanti akan juga saya jelaskan di belakang. Nah, jadi tadi dari power store ini kita sudah membahas untuk data centric, dia any work cloud. Jadi, kita bisa lihat baik di modern atau di traditional work cloud, dia support. Terus juga performance optimize-nya, dia juga tadi support. Kalau misalnya kita lihat itu, di sana itu dia bisa scale up, scale out, terus efisiensinya ini juga. Terus programmable infrastructure, di mana tadi sudah saya jelaskan di sana ada block-in VMware, terus unsable, terus RSAP, dan lain-lainnya itu. Terus autonomous appliance, di mana di dalam power store ini sudah terdapat machine learning yang tadi itu bisa mensuggestion untuk memindahkan Loon dari satu appliance ke appliance-nya lain. Terus juga ini proactive health analytics. Maksudnya apa ini yang tadi? Cloud IQ, yaitu adalah AI dari Dalian C yang memudahkan sekali seorang administrator ketika ingin melakukan monitoring terhadap appliance-nya. Dan tidak hanya monitoring, tapi dia juga sekarang ini sudah bisa melakukan saggation. Terus flexible architecture, yaitu tadi juga kita bisa lihat baik yang mau standar maupun hyperfisher. Terus flexible deployment tadi, kalau kita bisa lihat ada apps on-nya itu. Terus juga flexible consumption. Nah, ini adalah produk details-nya. Nah, power store ini baik T atau X ini general ya, sama semua. Ada Rp1.000, Rp3.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp9.000. Tapi untuk di Indonesia itu baru bisa Rp1.000, Rp5.000, Rp9.000. Untuk Rp3.000 sama Rp7.000, saya juga kurang tahu. Tapi yang bisa di Indo adalah Rp1.000, Rp5.000, Rp9.000. Nah, di sini juga kita bisa lihat memorinya itu. Nah, jadi bagaimana nih? Kalau misalnya nanti user mau membeli power store. Untuk CPU dan memory, ya dia ini. Jadi maksudnya berdasarkan tipe ini. Nggak bisa kita tambah-tambahkan. Yang bisa ditambah-tambahkan itu adalah kalau misalnya itu nanti disk-nya itu, kapasitasnya itu bisa kita ingin. Baru kita bisa karena ada sizernya. Nah, ini kapasitinya bisa kita lihat. maksimal drive-nya itu dalam satu kluster. Itu ada 384. Nah, terus juga di sini. Nah, tadi drive-nya untuk base enclosure, dia support NVMe, SCM, dan NVMe flash. Tapi kalau untuk expansion enclosure-nya, dia cuma support dengan sas flash doang. Nah, terus untuk ini, network-nya itu, embedded-nya itu dia support 25, 10, 11. Kalau 25 ini dia menggunakan SFP28, LC-LC. Kalau 10 ini dia menggunakan SFP+. Sementara kalau misalnya 10 atau 1 best ini dia menggunakan RJ45. Terus ini IOModul-nya dia juga support untuk fiber channel. 32, 16, sama 8. Oke. Nah, ini jadi kalau power store ini, berapa sih minimum, tadi kan minimum disk-nya itu, untuk disk-nya itu minimum dia menggunakan 6 disk. Terus juga, dia ini masih support-nya baru, rate-nya cuma menggunakan rate 5, dan dia itu dynamic rate. jadi maksudnya apa? Setelah user, kan tadi minimum itu 6 disk. Ini terlepas, kalau untuk di base and closure-nya ini, terlepas untuk NVRAM ya, ini NVRAM-nya. Jadi, minimum itu 6 disk. Terus dia support-nya rate 5. Juga dia dynamic rate. Maksudnya apa? Jadi, penambahan disk-nya itu, nggak harus rate 5-5, tapi cukup 1 juga dia udah support. Tapi ini-nya tetap ya, untuk NVRAM-nya ini tetap, kalau misalnya power store yang 1.000, 3.000, 5.000, dia cuma, wajibnya itu dia cuma 2, 2 NVRAM. Tapi kalau untuk yang 7.000, 9.000, dia NVRAM-nya itu harus 4. Nah, terus ini adalah support-support, drive support-nya. Tadi kalau misalnya, all NVMe SCM, ini cuma support-nya itu disini 375, sama 750. Kok kecil? Ya, memang kecil untuk sementara ini. Karena ya, memang gini adalah untuk high performance saja. Terus ya, ini kalau misalnya all NVMe-nya yang flash, dia support untuk 1,91,92 Tera sampai 15,36 Tera. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah tampilannya. Terus bisa kita lihat disini. Oke, dia juga support untuk replikasi, tapi replikasinya dia ini masih asinkronus, belum sinkronus. Terus disini ada ya, kabel manajemen. Untuk ininya mungkin, tidak beda jauh, kalau misalnya memang user atau client sudah mempunyai existing dari produk dari LIMC, yaitu Unity. Oke, nah, ini yang tadi saya bilang, disini adalah anytime upgrade, kalau ini tuh lebih ke penjualan dari, ini salah satu juga penjualan dari LIMC Power Store, khususnya Power Store. Nah, jadi untuk ini, ini adalah misalnya flexible option anytime in contract, no renewal required, misalnya ini. Kalau misalnya user sudah membeli dan sepakat program anytime upgrade, jadi nanti ketika next ada generasi berikutnya, itu bisa melakukan renewal gitu lah. Tapi untuk ini, teman-teman atau bapak, ibu sekalian ini bisa langsung menghubungi nanti kontak tim kami untuk info lebih lanjutnya. Ya, terus ini maksudnya dari tadi tuh, kalau misalnya dia memberi gen pertama, terus mau upgrade ke gen kedua. Nah, jadi ini bisa langsung ditanyakan ke tim LIMC, khususnya ETS ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Udah, segitu Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Alvin untuk materi yang tadi sudah disampaikan. Kalau bapak, ibu ada pertanyaan terkait materi tadi, misalnya masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat atau nanti kita ada sesi Q&A di akhir presentasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Aldit. Silahkan Pak Aldit. Oke, terima kasih Pak Jimmy atas pembukaannya. Jadi, tadi sudah dibawakan sama kawan saya, Mas Alvin, yang membawakan tentang power store. Sekarang saya akan membawakan tentang sebentar ya. Saya akan membawakan tentang IDPA. atau power protect DP series ya. Oke. Guys, sudah kelihatan ya share screen saya. oke, jadi saya akan membawakan tentang DL-EMC power protect DP series appliance atau biasanya sebelum di rebrand dengan nama power protect kita mengenanya dengan istilah IDPA yaitu DL-EMC integrated data protection appliance. jadi di sini saya akan membahas tentang DP series ya atau IDPA. Jadi, DP ini data protection ya bukan DP persik ya. Jadi, apa namanya di sini adalah ini adalah appliance yang dia fungsinya memang khusus untuk backup ya. Jadi, DP series atau IDPA ini dia adalah appliance yang sudah include backup software dan hardware dalam single turnkey appliance. Nah, jadi saat ini tuh sekitar 39% increase pada jumlah data yang dimanage oleh suatu organisasi ya baik itu public private maupun hybrid cloud ya. Terus 50% adalah cost dari downtime itu mulai meningkat dari tahun 2020 sampai 2019 dan 98% itu banyak sekali organisasi yang mulai invest ke emerging technology ya. Jadi, ke teknologi-teknologi yang sekiranya itu sudah mulai menanjak ya, sudah mulai dilirik oleh banyak orang, itu sudah mulai banyak digunakan. Dan 94% organisasi itu memilih deployment itu menggunakan metode cloud ya. Jadi, kalau saya bilang cloud itu sebenarnya cloud itu bukan lokasi ya, tapi the way we consume some infrastructure ya, cara kita mengkonsumsi infrastructure itu kita lebih tepat mengistilahkan cloud seperti itu. Kalau tempatnya baru kita bilang itu public cloud atau itu private cloud atau mungkin yang mengkonsumsi dua-duanya kita bilang dengan hybrid ya. Sekarang mulai banyak hybrid cloud, multi-cloud, dan lain sebagainya. Jadi, dari challenging-challenging yang ada itu Dell EMC di sini ada beberapa approachment ya. Jadi, yang pertama seperti yang kita sudah tahu mungkin Bapak-Ibu di sini, customer di sini sudah apa namanya sudah pernah mendengar atau mungkin malah sudah ada yang menggunakan produk backup dari Dell EMC ya. Jadi, Dell EMC ini punya long history yang sangat panjang untuk proteksi data di customer ya. Dulu kita mulai dari apa namanya Legato ya. Legato punya brand networker itu multiple istilahnya multi arsitektur yang mulai dari S86, Spark, Power, terus ada VMware, virtualisasi, database, Oracle, dan lain sebagainya. Setelah itu ada backup untuk virtualisasi dan backup to disk khususnya ya. Ada Afamar di situ ya. Ada Afamar khusus backup to disk dan perangkat kita adalah data domain power protect data domain saat ini namanya itu adalah proven ya. Itu di sebelah kiri sini. Jadi, kita ini adalah market leader yang proven mulai dari simplicity dan automation, protection performance, scale, efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, tapi saat ini sudah mulai banyak customer yang mulai menerapkan cloud itu tadi ya. Dan ada istilah namanya cloud native ya. Kalau kita tahu cloud native application, dial abornnya itu entah di public cloud atau di private atau mungkin hybrid. Nah, itu bagaimana cara kita bisa memproteksi next generation workload yang seperti itu. Itu yang kita bisa bilang cloud native. Terus reach of data services yang kaya, setelah itu berbasis service resilience dan proteksi yang autonomous ya. Jadi, setelahnya ketika ada workload baru, kita tidak perlu config apa namanya secara manual lagi. Ketika ada workload baru, kita bisa langsung melakukan proteksi. Nah, jadi dari pendekatan modern dan proven tersebut ya, di sini ada salah satu produk yaitu yang namanya IDTA atau Power Protect GV Series ya. jadi, dia sudah integrated, jadi sudah tidak perlu bingung, tidak perlu pusing, kalau biasanya kita beli backup software itu kita masih harus menghitung, oh, laser-nya mau berapa socket, oh, laser-nya mau berapa terabyte front-end atau FETB. Kalau di sini kita bilang untuk Power Protect DV Series ini laser-nya adalah back-end. Jadi, as long power protect-nya itu apa namanya DV Series ini masih punya space, ya, kita masih bisa melakukan backup. tidak, kita enggak perlu memikirkan mau menambah server 100, 200 VF mau kita backup, selama masih cukup kita bisa melakukan backup. Jadi, sudah tidak ada istilahnya penambahan lesson entah itu socket-based maupun front-end terabyte kapasitas base. di sini power protect DP ini apa namanya punya banyak sekali fitur ya, yang pasti adalah next generation integrator dan target system, terus kita bisa men-enhance efisiensi dan scale dan dia ada cloud enable ya, jadi data backup itu bisa dilempar ke cloud dan bisa kita restore ke beberapa public cloud yang big public cloud seperti AWS dan Azure setelah itu terintegrasi dengan VMware dan cyber recovery ready jadi saya kasih heads up dulu cyber recovery ini adalah termasuk produk baru dari DLMC cyber recovery ini fungsinya adalah ketika semua benteng pertahanan security customer itu sudah tembus dan katakan ada bad hacker ya ada hacker entah itu adalah dari dalam malah dari luar ya bisa menempatkan ransomware disitu berarti kan data kita terkompromise nah dengan cyber recovery ini memastikan bahwa kita bisa merestore the latest good data jadi ada arsitekturnya sendiri data yang data hasil backup itu bisa kita scanning dan bisa ketahuan data ini sudah terkompromise dengan malware atau ransomware atau belum dan ketika ada data yang sudah terkompromise dari cyber recovery itu akan memastikan bahwa data yang belum terkompromise itu akan di keep untuk keperluan restore atau recovery dan ini power protect DP series ini dia juga sudah support dengan cyber recovery oke integrated appliance ya jadi yang pasti kenapa kenapa kalau dulu kan kita tahu historinya yang tradisional itu ya data domain kita bicara dari data domain ya mungkin kalau bapak ibu ada yang belum tahu data domain itu adalah storage khusus untuk backup sudah feature by default ada dedu compress memiliki dedu compress yang sangat-sangat bagus dan sangat luar biasa terus selama ini tapi dia tidak ada softwarenya dia hanyalah storage dengan operating system dan feature-feature lainnya nah untuk software backupnya kita bisa pakai networker afamar apa namanya veritas net backup IBM TSM atau spectrum protect SIM dan sebagainya nah kalau dengan DB series ini backup software itu kita tarik ke appliance jadi hardware sama software itu sudah include di satu tenki appliance ada beberapa seri disini ya ada yang DB4400 itu dia start dari 8TB sampai 96TB usable dia cuma bentuknya dia 2U dan disini kita tidak menggunakan apa namanya dan harddisknya itu sudah include kalau misalnya bapak ibu beli starting dari 8TB itu bisa di scale maksimum sampai 24TB nah untuk scale di atas 24TB kita memerlukan yang namanya ada apa namanya istilahnya update kit jadi ada memory sama harddisk tambahan itu kita masukkan nah kalau sudah start dari lebih dari 24TB untuk 96TB itu nanti tinggal menambahkan license ya jadi tidak perlu nambah harga lagi kalau misalnya belinya 24TB nah itu mau scale sampai 96TB kita cuma perlu menambahkan apa namanya license untuk unlock kapasitasnya jadi disnya sebenarnya datang itu sudah dengan 96TB usable kalau kita beli yang start dari 24TB hanya penambahannya itu per increment 12TB itu bisa maksimum sampai 96TB karena kalau dengan data domain saya sering sekali menyaksikan di customer itu data domain itu di angka belasan data reduction ratio jadi ada yang 10x ada yang 12x even ada yang 20x tinggal kita kalikan kalau kita beli 96TB katakan kita dapat 10x data reduction ratio berarti usable nya tanda petik usable nya itu atau tanda yang bertanya efektif capacity itu adalah 960TB hanya dalam single appliance 2U dan ini termasuk bestseller dari butang banyak sekali customer kita yang mengimplementasikan 4400 nah kalau mau untuk performance yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar kita arahkan ke 5900 jadi 5900 ini sebenarnya datanya dengan crack tapi bisa di custom gak harus dengan crack dia secara komponen ada server 3 server Dell EMC power ad 3 server setelah itu ada data domain 6900 disitu sama ada switch store nya untuk keperluan uplink ada 2 switch jadi komponennya cukup banyak ada 3 server ada 2 switch sama ada 1 data domain disitu oh iya ini software nya menggunakan Avamar by the way software nya disini menggunakan Avamar kalau untuk yang 4400 dan 5900 Avamar menggunakan yang AVA Avamar Virtual Edition tapi untuk yang 8400 dan 8900 Avamar menggunakan yang appliance yaitu Avamar grid tapi gak usah khawatir semua itu everything sudah di tailor ya sudah dijahit kita gak perlu konfig satu persatu cuma dari single cuma dari single apa namanya web yaitu yang mana yang namanya ACM appliance control manager ACM itu kita setupnya dari situ dan untuk management ini sudah sudah ada IDPA system manager sendiri jadi kita gak perlu masuk-masuk ke Avamarnya dan sebagainya dan kalau yang untuk dual ini ada VNBD di dalamnya ada YASID ada Vcenternya tapi kita tidak manage itu kita tidak perlu untuk menyentuh itu kita cukup menyentuh web managementnya dari DPI series atau IDPA ini dan yang untuk enterprise yang paling besar DP 8900 itu usable sampai dengan angka 1 peta yang tersebut saya masih jarang melihat customer di Indonesia yang menggunakan khususnya data domain karena sebenarnya di sini dalamnya data domain itu sampai angka 1 peta itu masih jarang sekali terbesar yang saya tahu pernah lihat itu data domain disable sekitar 200 sampai 300 terabyte itu yang saya pernah lihat ya 200 lah 250 260 itu data domain 6900 karena kenapa karena deduknya sangat luar biasa itu aja 200 terap bisa keep data sekitar 2 sampai 3 peta karena di sana mungkin datanya kalau deduk kan tergantung tipe datanya tidak semua data itu bagus jadi di kongres setelah itu jadi memang apa namanya ini adalah integrator portfolio to share your data di sini sudah tidak perlu menambah lisen apa-apa lagi kecuali kalau misalnya selama dia masih penuh kecuali yang tadi 400 kalau kita start dari 8 terus kita mau naik mentok di 24 kalau 24 mau naik kita perlu beli nanya update kit dan lisennya cuma unlock kita ini namanya adalah backend license jadi kita mau backup 50 saat ini nanti ke depannya kita ada penambahan server atau PM baru nah ini kita bisa backup ratusan dan lain sebagainya dan ini dia bisa backup virtual bisa backup server physical juga yang menggunakan agent jadi sangat-sangat luas sekali penggunaannya nah ini untuk spek detailnya ya untuk 4400 itu start dari 8 sampai 96 terang up to 288 ini ketika kita menggunakan yang namanya cloud tier jadi dari dari yang ada future yang namanya cloud tier jadi cloud tier memungkinkan IDTA ini untuk melempar data ke object storage baik itu on-premise maupun object storage yang ada di public cloud public cloud yang sudah disupport saat ini adalah S3 AWS setelah itu Azure Blob Google Google Storage ya GCP kalau gak salah Alibaba Cloud juga sudah support storage cloud nah itu kita bisa lempar data ke sana dan dedu compressnya itu terbawa jadi setelahnya kita bisa meng-extend file systemnya si IDPA ini ke cloud jadi kalau misalnya kita lempar ke cloud itu usable kita bisa sampai dengan angka 288 terah dalam box 2U only itu ya untuk yang 5900 sampai dengan 864 yang 8400 sampai 2,3 dan 8900 sampai dengan 3 petabyte usable logika kapasiti disini menunjukkan besaran kapasiti data yang bisa di backup asumsi dengan asumsi bahwa dedu compressnya kita mendapat dengan angka yang sangat bagus sekali jadi ini real data yang di backup sebelum dedu dan compress dan memang dia sangat simple sangat simple dia bisa apa namanya membackup dari physical cloud custom ads dan virtual jadi kalau cloud ini ada beberapa fitur tadi saya bilang ada namanya cloud tier terus ada lagi yang namanya CRS cloud recovery jadi kita backup VM VMware kita bisa restore dia yang satu ini baru disupport adalah AWS dan Azure jadi kita bisa restore di EC2 elastic cloud sorry elastic cloud compute nya AWS jadi VM VMware kita backup jadi kita bisa restore as EC2 atau bisa kita restore as Azure VM itu ya biasa kita punya akun di sana untuk akun apa namanya akun public cloud nya adalah tanggung jawab dari masing-masing customer dan di P4400 ini ya mulai dari backup restore replikasi kita juga bisa melakukan replikasi site to site atau site to movie site terutama mereplikasi data dari DC ke DR atau mungkin dari robo dari remote office brand office ke data center juga bisa dia ada cloud DR dan LTR ya LTR yang tadi cloud tier bisa instant access dan restore jadi kalau kita backup VM VMware setelah kita backup ini kita bisa melakukan instant restore yang untuk yang di P4400 ini juga dia udah ada SSD nya jadi setelahnya instant access nya itu bisa lebih cepat ya jadi VM nya bisa langsung kita power on setelah kita lakukan backup ada juga search and analytic jadi di dalamnya dp-series ini sudah ada kita bisa mencari apa namanya file hasil kita backup dengan google like application jadi di dalamnya ada aplikasi untuk melakukan search misalnya kita mau cari file satu .doc yang sudah kita backup nah itu nanti ketemu kita bisa restore per file dan dia very-very tight integration dengan dmd nah jadi untuk deployment nya juga sangat simple ya sangat simple sekali kita cuma perlu memasukkan IP information setelah itu standard ya user password dan nanti dia akan automatically deploy jadi dalam hitungan hours kita sudah bisa mendapatkan apa namanya infrastructure backup kalau sebelumnya kan kalau masih yang tradisional ya kita harus install data domain nya sendiri setelah itu mungkin nanti kita harus install networker atau apparmor nya sendiri ya itu yang biasanya sangat memakan waku ya ini adalah tampilan system manager jadi system managernya IDPA ini atau diviseries ini sudah menggunakan HTML5 jadi dengan HTML5 ini dari sini kita bisa memonitoring semuanya dashboard bisa kita monitoring kita bisa create policy disini juga dan itu kita apa namanya bisa bikin yang namanya reporting juga ya untuk SRE misalnya untuk SRE backup kita mau lihat seperti apa dan yang pasti yang di cari adalah efisiensi ya ini ini device sangat powerful ya start dari yang tadi 4400 terus habis itu yang 5900 terus 8400 dan 8900 itu dia memiliki i-option yang lebih besar juga ya jadi up to 64 VM kalau mau di instant access secara paralel ya secara paralel dan kompresi data dedup dan kompresinya itu memang tergantung dari tipe data ya tergantung dari tipe data the best dengan tipe data yang mungkin seperti text file database database yang non-block itu bisa up to 65 kali dedup dan data ini achievable menurut saya karena saya juga sering mulai di customer itu bahkan ada satu customer yang menggunakan DP 4400 yang 2U itu dia bisa mendapatkan dedup hingga 29 atau 33 kali ya di angka 29 sampai 33 kali jadi bayangkan dengan 2U kita bisa menyimpan data yang sangat-sangat banyak ya karena kemampuan dedup dan kompresnya yang sangat-sangat powerful jadi disini yang dimaksikan akan meningkatkan ability ya ada meningkatkan ability itu kita bisa dengan penggantung long-term retention dan cloud VR ya kita bisa melakukan apa namanya restore restore ke di Apsi eh sorry maaf restore ke public cloud terus di VMware juga support dynamic policy dan seamless integration jadi ketika kita deploy kita bisa deploy plugin di VMware nya jadi kita bisa create backup policy nya itu cukup dari v-center ya jadi kita apa namanya create policy apa VMC nya apa saja itu bisa dari v-center jadi bisa dari single plane of management oke nah itu ada power protect data manager control ini dia untuk memanage kalau kita memiliki appliance yang lebih dari satu ya di DMC ini kita bisa manage kalau misalnya kita memiliki beberapa appliance khususnya appliance yang di tempat-tempat yang berbeda nah kita bisa manage dalam single plane untuk reporting dan monitoring ya tapi kalau untuk policy atau apa kita tetap masuk ke masing-masing nah untuk long term retention atau plot tier kalau dengan tadi contoh misalnya yang di D4400 ya kalau dari tanpa plot tier itu kita hanya bisa maksimal 96 teras usable tapi dengan plot tier kita bisa up to 288 dera usable ini adalah contoh-contoh yang di support ya AWS Azure setelah itu Alibaba Cloud SAP GCP IBM Cloud kalau mau yang on-premise bisa dengan DLMC Elastic Cloud Storage atau storage yang support S3 protocol untuk disaster recovery atau Cloud DR ya ini VMnya bisa kita restore AWS EC2 terus VMC VMware on AWS atau Azure VM yang kita bisa dan disini tidak ada tambahan gateway ya tidak ada tambahan gateway untuk Cloud Tier dia bentuknya license ya bentuknya license kalau misalnya kita beli dan Cloud Tier itu per terabyte ya apa namanya kita belinya per terabyte itu tinggal kita injekkan cloud tiernya di dalam apa namanya DB Series kalau untuk Cloud DR kita hanya perlu VM ya jadi ada VM yang kita deploy dikatakan kita pakai EC2 AWS ada VM di apa namanya dia belinya AMI ya EMI Amazon Machine Image kita bisa ambil di AWS Marketplace kita deploy di situ dan di environment kita ada apa namanya VM juga yang untuk komunikasi jadi VM ini fungsinya untuk melakukan konversi ya dari VMware ke EC2 atau ke Azure VM kalau yang dengan environment VMware ya apa namanya ini sangat-sangat simple dan sangat-sangat strong sekali untuk deducom restnya dan performannya pun juga luar biasa banyak kita customer yang deployment IDPA itu backup seharus sekitar 150 sampai dengan 200 VM jadi sampai ratusan VM itu pun di DP 4400 yang paling kecil tadi itu backup bintunya pun achieve start misalnya jam 7 jam 8 malam selesai mungkin jam 3 jam 2 jam 3 pagi seperti itu jadi untuk VM protection juga ada yang sudah support SQL application aware VMware image backup terus kita bisa instant restore ya kita juga bisa replikasi apa namanya hasil backupnya setelah itu bisa kita self-service backup restore jadi kalau mau kita backup dan restore pun kita bisa dari vcenter dengan plugin yang apa namanya kita install автомat plugin yang kita install jadi kita tidak perlu melakukan masuk ke webnya IDPA kita cukup melakukan backup restore dari sini nah selain itu ada juga feature baru namanya dynamic policy jadi dynamic policy ini kita bisa bikin yang namanya template selain itu kita bikin pattern atau rejectnya disini jadi misalnya katakan ada VM ada kata misalnya depannya CEO ya ketika ada ada yang pernah namanya VM admin atau orang aplikasi create VM dengan nama CEO blablabla nanti VM tersebut akan automatically masuk ke dalam protection policy yang kita define jadi policy-nya itu kita backup terus kita aplikasi kemana bisa jadi dia support attribute-nya itu mulai nama VM data store VM terus data center name terus data store cluster folder banyak sekali yang disupport jadi kalau untuk ini ini juga support auto recovery ke multi-cloud jadi yang tadi saya sampaikan ketika kita backup VM VMware di DB Series kita bisa restore as Amazon AWS atau di Azure atau VMC VMware Cloud on Amazon untuk yang concern dengan security sudah banyak sekali yang disertify seperti stake hardening compliance terus FIPS untuk masalah compliance data address encryption dan komunikasi in flag jadi si IDP ini bisa kita encrypt whole data backup kita bisa kita encrypt atau kita bisa communication in flag encryption jadi maksudnya apa ketika kita melakukan replikasi sebelum direplikasi data itu akan di encrypt lebih dahulu dan sudah komplek juga year 2038 jadi mungkin kok bapak-bapak bertanya apa itu tahun 2038 compliance jadi tahun 2038 mungkin saya mungkin sudah ada yang tahu jadi tahun 2038 itu banyak yang beranggapan itu seperti Y2K mungkin kalau yang dulu tahun 2000 sudah memegang sistem IT mungkin sudah tahu jadi untuk Unix-based operating system itu kalau belum di-patch jadi dia masih yang lama itu tanggalnya akan mentok di tahun 2038 karena itu adalah maksimum Unix epoch time supported jadi banyak sekali Unix vendor operating system itu mereka melakukan patching jadi supaya sistemnya itu nanti ketika di tahun 2038 saya lupa di bulannya bulan apa itu nanti dia ketika berganti hari tidak reset balik ke zero ke tahun zero atau 00 itu pasti akan membuat sistem jadi kacau dan tidak usah khawatir untuk IDP ini dia juga sudah support compliance 2038 jadi kalau kita mau melakukan backup mau retentionnya itu kalau sekarang 2020 katakan retention 20 tahun itu kan 2040 ini ada beberapa case saya di customer sebelum software-soft backup dari DMC di patching itu mereka tidak bisa membuat retention di atas 20 tahun padahal seharusnya secara software backup dia bisa kenapa? karena terkena dari barrier di komplainnya tahun 2038 tapi setelah kita patch kita bisa bikin retention di atas 20 tahun event itu bisa yang sekarang sudah support infinite retention terus improve resiliency against security scan dia juga support disini ya dan ini ada beberapa customer success story jadi memang karena sangat simple ya integrated appliance banyak sekali customer kita yang sangat senang dan ketika mereka menambah-nambahkan server-server atau VMFM baru mereka tidak perlu khawatir masalah oh apakah kita perlu menambah license as long DB series-nya masih bisa ada free space ya itu dia masih bisa digunakan untuk backup jadi menambah-menambah server baru mau apa kita tidak perlu khawatir soal license compliance dan future proof program ya apa namanya ini adalah program dari DLMC future proof jadi memang dengan DB conference yang sangat baik sangat luar biasa kita bisa tergantung tergantung dari data ketika kita bisa melakukan assessment kita bisa melihat apakah data itu bisa diikuti dalam future proof program oke sekian presentasi dari saya untuk yang apa namanya DB series atau IDBA saya kembalikan lebih dahulu ke Pak Jimmy silahkan kalau ada mau pertanyaan bisa ditanyakan di kolom terima kasih sekian presentasi dari saya oke Pak Jimmy E hmm hmm selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ya terima kasih oke terima kasih Pak Jimmy jadi saya lanjutkan selama kita selesai bahas QP Series atau Data Protection Appliance sekarang saya akan bahas tentang Power Scale jadi DLMC Power Scale ini adalah rebranding dari DLMC Isilon sebenarnya sama ya saya yakin mungkin sudah ada yang pernah dengar atau mungkin sudah ada yang pernah menggunakan Isilon di Envilomenya jadi apa itu Isilon atau Power Scale ya jadi DLMC Power Scale ini adalah storage yang khusus untuk apa namanya unstructured data ya khusus untuk unstructured data atau kita bisa bilang ini adalah NAS Storage ya Network Attached Storage dia bisa digunakan untuk kebutuhan Home Directory Analytic Cloud Share IoT AI ML Archiving Video File Blockchain dan lain sebagainya customer-customer kita yang menggunakan juga apa namanya dari berbagai macam industri ya dari energi Manufacturer EDA EDA ini Electronic Design waktu mereka bikin proses waktu mereka bikin IC GPU dan lain sebagainya Life Science Media and Entertainment Financial Studies dan apapun bisnis yang memang mereka sudah mengadopsi data driven bisnis jadi memang keputusan-keputusan atau decision dari bisnis itu berdasarkan dari data-data yang ada jadi apa namanya memang PowerScale ini di-design khusus untuk unstructured data jadi dia adalah ya bisa dikatakan genus storage dan kalau kita lihat dia memang saat ini unstructured data itu 80% data di dunia ini ada data unstructured jadi data itu bisa dari unstructured itu contohnya adalah data-data file ya file seperti office text file terus data-data sensor itu ada data foto image video dan sebagainya jadi kalau data-data structure itu data base gitu ya kalau data yang semi-structure itu seperti mungkin seperti data JSON XML ya terus lokality ya jadi 50% data itu offset data center on-premise dari customer tersebut jadi memang apa namanya channel itu sangat luar biasa jadi data growth pasti dengan data growth itu ada kompleksitas di sana jadi disini power supply berusaha untuk menghilangkan kompleksitas dari data growth tersebut ya setelah itu ada diverse workload ya sekarang memang banyak ya customer yang beberapa tahun terakhir ini mengadopsi teknologi public cloud tapi juga kita banyak trend saat ini adalah mereka melakukan cloud repatriation maksudnya apa jadi cloud repatriation itulah data yang di public cloud itu ditarik balik ke on-premise entah apapun itu reasonnya bisa satu karena masalah security masalah performance ataupun masalah cost tapi mereka tidak bisa lepas dari public cloud karena ada beberapa titik dimana public cloud itu pasti akan jauh lebih mudah dibanding on-premise begitu-bila sebaliknya makanya solusinya adalah hybrid cloud atau multi cloud jadi diverse workload from edge to cloud dan kita bisa mengambil insight dari data yang kita punya ada actionable insight dari data yang ada echelon ini juga sama dengan sorry power skill ini sama dengan data domain yang tadi sempat saya bahas juga dalam kompresentasi yang data protection samanya dalam arti sudah termasuk dalam long journey sudah termasuk dalam long journey sudah cukup lama sekali ada di market ya number one untuk scale out next platform yang real scale out ya jadi memang banyak sekali nasna storage di luar sana tapi yang real scale out itu tidak banyak maksudnya real scale out ketika kita menambahkan node kita gak hanya menambahkan kapasitas tapi kita juga menambahkan compute kita menambahkan memory kita menambahkan network interface which is itu akan menambahkan performance ya gak hanya kapasitas tapi performance juga meningkat kita bisa bilang scale out tapi kalau cuma dual controller kita hanya menambahkan enclosure enclosure disk kosong tanpa adanya CPU tanpa ada network interface nah itu bisa dikatakan itu adalah scale up ya seperti yang seperti kawan saya bawakan mas Alvin power skill dia scale up dan dia juga bisa scale out lebih dari 17 exabyte in the field magic quadrant leader 4 tahun berturut-turut di Gartner lebih dari dari 22 vertikal bisnis 2000 lebih media dan entertainment 18 dari top 20 hospital di Amerika 8 dari top 10 US based pharmaceutical company setelah itu ada juga lebih dari 70% driver assist dan supplier jadi maksudnya disini ini adalah contoh bagaimana power skill itu diterima oleh hampir semua segmen industri mulai dari media entertainment healthcare setelah itu life science AI dan rata-rata yang menggunakan adalah top company di masing-masing budang tersebut nah yang pernah lihat yang pernah nonton film avatar dan suka dan kedepannya kan ada avatar di tahun 2021 dan 2022 nah itu mereka renderingnya di atas isilon atau power skill jadi film yang dengan animasi luar biasa dari James Cameron itu memang dia renderingnya di atas power skill atau isilon itu contoh contoh use case nya jadi power skill atau isilon ini dia memiliki operating system dengan nama 1FS jadi memang ambisinya adalah itu dalam single file system kita bisa scale up to dengan multi petabyte jadi 1FS itu istilahnya dari tahun 2012 dia sudah support native HDFS sampai dengan tahun 2019 dia sudah support automated networking dan multi cloud jadi memang 1FS ini single file system bisa kita scale sampai dengan 252 node dalam single cluster jadi bayangkan dalam single cluster 252 node itu apa namanya dia juga support API dan policy dan policy drive-on selain itu bisa automated data mobility nanti akan saya bahas lebih jelas untuk pijak-pijaknya oke jadi di tahun 2020 Isilon di rebrand dengan istilah power scale jadi pertemuan dari 1FS dengan daily MC power add server jadi number one scale out file system on number one server platform nah itu kita ada seperti ini jadi power scale ini ada simplicity add scale jadi kalau mau menambah kapasitas hanya tinggal tambah node kita join ke existing cluster nanti dia akan automated rebalance nah any scale start dari 7 teras sampai multi peta bed scale dan jutaan of file jadi dia power scale ini memang sangat simple sekali untuk penambahan dan sebagainya karena dia bentuknya itu node jadi node ini seperti server ada banyak disknya di dalamnya dia memiliki ada 4 interface eh sorry ada 5 interface 2 interface untuk back end connection untuk intra communication cluster nya untuk ngobrol antar node nya 2 interface front end yang diakses oleh user dan 1 interface untuk management dan dia dev operady yang pasti dia udah support ansible playbook dia udah support kubernetes CSI container storage interface dan dia juga support integration dengan open safe jadi kalau sekarang mungkin bapak-bapak ibu sudah mulai berpikir bagaimana deployment container deployment apa namanya container management seperti kubernetes apa CMS software swarm entah itu bentuknya dikemas dalam ready solution seperti open safe seperti VMware time ztkd semua itu everything pasti butuh yang namanya persistent volume kalau saya mengambil istilah dari kubernetes ya persistent volume atau persistent storage nah deliensi power scale dan yang tadi power store itu dia juga sudah support yang namanya CSI jadi sudah ada driver nya jadi kita bisa create istilahnya create divisi persistent volume itu dari kubernetes nya bisa terintegrasi langsung dengan API nya power scale jadi dia support multi node value tanpa data loss jadi ini family nya ya family dari power scale atau isolon jadi kalau kita tahu mulai dari saya lihat tunjukan untuk kurva IG ini menunjukkan semakin ke atas kurvennya semakin tinggi dan yang untuk apa namanya disini ada yang seri saya bisa bilang seri paling rendah ya secara performance tapi secara kapasitas dia sangat-sangat besar ya yaitu yang A2000 dengan A200 ini untuk archive ya untuk kebutuhan archive tapi untuk production juga bisa tergantung dari throughput yang dibutuhkan ya jadi kalau memang yang untuk seri yang terlihat disini yang besar ini ini adalah 4U ya secara fisik 4U ini kita namanya sasis 1 sasis 4U ini ada 4 node ya jadi ada ada 4 server dimana 1 node itu bisa host sampai dengan 15 disk ya jadi bayangkan ada 15 disk kali 4 60 ya dalam single sasis ya jadi yang archive ada A200 dan A2000 ya terus untuk yang hybrid hybrid ini mix ya mix dia ada SATA sama SSD nya kalau yang archive ini ada A400 A500 ya yang paling common yang paling sering kita melakukan apa namanya deployment yang A500 ya ini yang paling common sekali customer gunakan A500 dan A200 terus naik sedikit masih di hybrid yaitu ada A600 dan A5600 ini dia dalam mix antara SSD dan SAS ya SAS kalau A400 A500 ini lebih mix ke SSD dan SATA nah setelah itu kalau di sebelah kanan kita ada F200 F200 ini 1U ya 1U tapi dia all flash jadi kalau yang depannya F ini semuanya ini all flash ya kalau F800 sama F80 ini yang paling powerful paling tinggi performance-nya yang baru adalah F200 dan F64 jadi F200 F600 ini dari Dell EMC Power App Server ya kita ribuin jadi power skill disini kalau F200 ini dia adalah all flash SSD 1 nubesnya dia maksimal adalah 4G kalau F600 ini maksimal dia 6 atau 8 saya agak lupa ini adalah NVMe ya all NVMe nah untuk connection backend setiap setiap apa namanya setiap seri itu dia punya connection backend yang berbeda-beda jadi kalau A200 dia pakai 10GB 10GB untuk backend-nya kalau yang H500 ini dia pakai 40GB bisa yang Ethernet bisa yang InfiniBank kalau untuk frontend-nya semuanya memang rata-rata disini adalah 10GB atau 25GB 25GB ini yang F200 F600 sama F800 itu untuk frontend jadi dia frontend-nya itu ada dua interface untuk redundant maupun untuk performance oke ya jadi apa namanya itu ya jadi kalau F200 F600 ini dia based on dari PowerX server nah untuk starting-nya untuk starting-nya dalam satu sasis ini 4 node kalau untuk yang model sasis based seperti A-series H-series dan F800 F80 itu starting dari 4 node untuk incremental penambahan node selanjutnya itu tiap 2 node tapi kalau untuk yang server-based seperti ini yang node-based seperti ini yang F200 sama F600 dia starting dari 3 node starting dari 3 node untuk penambahannya bisa incremental per 1 node seperti itu dan kita bisa mix antar node kita bisa mix antar node dalam single cluster jadi misalnya Bapak-Ibu saat ini sudah punya yang H500 setelah itu butuh yang kapasitas besar tapi tidak terlalu butuh performance terus habis itu beli yang A200 nanti A200 ini kalau untuk dia beda tipe beda tipe apa namanya beda tipe power skill-nya antara H sama A ini kan dia adalah beda tipe beda series gitu ya nah itu kita starting-nya dari minimal starting node-nya jadi kalau sudah ada H500 4 node kita mau menambahkan A200 A200-nya ini starting-nya dari 4 node karena ini termasuk dianggap dia beda tipe kecuali kita mau expand-nya dengan sesama H500 dengan jumlah disk memory CPU yang sama nah kita bisa expand-nya cukup dengan menambahkan 2 node jadi ada 1 stasis baru tapi cuma di sisi tengah atau half half stasis itu ya kalau kita mau menambahkan yang F200 misalnya udah beli H500 maka A200 terus mau nambah yang memang khusus untuk performance yang sangat kenceng tapi terlalu besar ayahnya beli yang F200 mau di-joining di assisting cluster bisa F200-nya cukup start dari 3 node karena F200 starting-nya dari 3 node itu ya itu apa namanya rule of thumb untuk penambahan dari node-nya power scale dan itu semua kalau sudah join nanti dia bisa automated rebalance mereka ngobrolnya menggunakan koneksi backend-nya nah untuk protokol jadi bisa dibilang almost every file-based protokol dia support jadi mulai dari CFS atau SMB setelah itu ada NFS FTP HTTP REST HDFS Hadoop File System NDMP untuk backup setelah itu dia juga support CSI kalau CSI Kubernetes dia menggunakan NFS karena mostly jalan di atas Linux dan yang sekarang ini support S3 protokol jadi dia juga bisa berfungsi sebagai object storage kenapa? karena S3 protokol saat ini tidak hanya untuk off data tapi dia juga butuh performance data butuh performance makanya kenapa power scale saat ini dia mulai start dengan FF9 ini dia support dengan protokol S3 untuk kebutuhan object storage jadi mulai NFS 9 diperkenalkan yang namanya S3 access jadi apa namanya support S3 which is support API dari S3 support di mana saja support ads jadi kalau kita mau deployment power scale karena cuma 1U kalau 3 node berarti kan 3U kita bisa deploy di office building di mana misalnya di cabang setelah itu di factory di hospital di robo dan lain sebagainya data bisa kita proses setelah itu kita bisa replikasi ke data center untuk pengguna lebih lanjut oke jadi ini power scale F200 dia 4 drive per node kalau yang F600 dia 8 drive dia juga support back end 100 gig 100 gig untuk front end dia support 25 25 gig yang power scale dia front end back end 25 gig jadi ini contoh use case nya jadi kalau misalnya ada remote office MNI machine and engineering IoT factory floor dan lain sebagainya oke terus anywhere or dia bisa support auto balance dan auto tiering jadi kalau misalnya kita punya tadi ya misalnya ini yang power scale yang F series karena dia all flies dengan yang sasis yang misalnya H atau A nah ini dia kita bisa bikin policy auto tiering jadi misalnya data yang diakses kurang dari apa namanya data yang terakhir diakses 30 hari terakhir itu akan masuk ke yang sini juga bisa oke kita bisa deploy juga anywhere di cloud jadi istilahnya saat ini yang baru support ini adalah google ya google cloud platform menyediakan power scale 1FS running di environment di google mereka jadi kita bisa pilih minimal berapa teras sampai berapa teras itu kita bisa spin up ya setelah spin up itu kita bisa melakukan akses menggunakan yang pasti ada yang pasti menggunakan fitur-fitur keunggulan dari 1FS dan manifest ini pun juga dia maaf tadi agak terlewat dia support namanya cloud pool jadi data-data yang lama sama bisa dilempar ke object storage object storage daily MCECS atau ke AWS ke google atau ke Azure jadi sama dengan yang tadi saya sampaikan untuk di series yaitu cloud peer ini bedanya namanya adalah cloud pool oke setelah itu apa namanya kita bisa mendapatkan insight ya dari infrastructure kita yaitu dengan software cloud IQ jadi cloud IQ ini SAAS software resource service dari daily MC kalau kita konekkan dari IC loan nya menggunakan SRS secure remote support itu kita bisa menggathering data ini khusus untuk monitoring reporting bukan manajemen jadi cuma monitoring reporting kita bisa dari mana aja karena cloud IQ ini di cloud nya daily MC itu ya kalau memang diizinkan untuk ini karena dikirim hanya data log sama data telemetry saja tidak ada data 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 apa namanya data customer yang kita kirim hanya data log dan data telemetry ini free sudah free sudah include as long ngasih warranty kita bisa memakan akses data IQ nya oke setelah itu ada juga yang namanya data IQ jadi data IQ ini kita bisa mendapatkan insight dari data kita jadi istilahnya seperti file system crawler jadi kita deploy di VM setelah itu kita bisa lihat kita punya data apa saja extension nya apa kita bisa bikin custom text juga untuk istilahnya kita mencari data kita karena biasanya data nya sudah thousand sampai million kadang source nya kan lama dengan data IQ ini dia bisa melakukan crawling crawling berkala kita bisa mendapatkan insight di dalam storage kita baik itu power scale elastic cloud storage atau mungkin third party cloud storage kita bisa melihat data kita ada di mana lokasi apakah di power scale apakah di object storage atau mungkin di cloud storage dan ini sudah include dengan power scale tidak butuh additional purchase jadi kita bisa melihat data-data kita di data IQ informasi soal data kita jadi ya seperti ini gambarannya dia support multi-protokol support multiple tipe di support RSD salah satu satang dan support yang pasti edge to cloud deployment di power scale yang new standard di unstructured data storage karena kemampuannya yang luar biasa ini apa namanya skillnya sangat simple ini data anywhere dan intelligent inside oke setelah itu apa namanya yang pasti karena ini ada proven technology support juga 24x7 pas support tidak usah khawatir disupport dengan BLEMC yang sangat luar biasa sekali jadi itu summary nya jadi memang power scale itu kita bisa see apa namanya skill starting dari kalau yang F200 dan F600 itu support dari 3 node selain itu bisa skill sampai maksimal 252 node dalam single cluster any data anywhere datanya bisa kita replicate baik itu di on-premise maupun di cloud dan kita bisa mendapatkan insight kalau dari sistem itu sendiri dengan code IQ kalau dari data-data kita itu dengan data IQ yang data IQ ini tidak di deploy di luar data IQ kita deploy di on-premise dia bentuknya aplikasi kita deploy di atas VM di VM sendiri nanti dia bisa melakukan crawling jadi gak saya khawatir datanya pasti aman oke sekian presentasi dari saya apa namanya untuk yang power scale jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan kombo silahkan bisa jawab oke sekarang dari saya saya kembalikan ke Pak Jimmy terima kasih terima kasih Pak Aldit untuk presentasinya ya Pak silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin kita langsung buka aja sesi Q&A-nya Pak Aldit itu ada pertanyaan dari Pak Aditya apakah ada biaya tambahan Pak yang dikenain Pak oh bukan Aditya itu tim saya yang ikut menjawab ya Pak Aditya ini tim saya dia yang ikut menjawab tadi ada pertanyaan dari Pak Budi Hirtanto oke ya silahkan Pak kalau ada pertanyaan lain mungkin boleh terima kasih Kalau tidak ada mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi untuk kuisnya ya. Oke. Untuk kuisnya nanti akan dipandu oleh Ibu Violen. Ibu Violen, dipersilakan Bu untuk waktu dan layarnya Bu. Halo, selamat siang semuanya. Untuk link kuisnya sudah tertera di kolom chat ya. Bisa silakan regis. Untuk Bapak Ibu yang mau join kuisnya bisa langsung join kuisnya. Untuk kuisnya terdapat link di kolom chat yang bisa langsung diklik. Sesuai dengan format yang tertera oleh Ibu Violen yaitu nama, strip, nama perusahaannya untuk pendaftaran kuisnya. Mungkin kita tunggu sampai 15.30 untuk join kuisnya. Sambil tunggu join kuisnya bisa dibantu untuk isi feedback form yang tertera di kolom chat. Nanti setelah mengisi feedback form, kurang lebih H plus 7 akan dikirimkan sertifikat of attendee untuk kehadiran para attendee di webinar del pada hari ini. Untuk sekarang mungkin belum ada yang join ya, Kak Violen. Atau boleh direfresh kembali untuk linknya? Sedang direfresh, Ibu Susanti. Oke. Kita akan mulai di pukul 15.30 mungkin ya. Oke. Bapak Ari Prasetyo, saya remove. Minta tolong diganti formatnya sesuai dengan yang tertera di kolom chat. Minta tolong dicantumkan nama perusahaannya ya, Bapak? Jadi sesuai formatnya, Bapak Ibu, untuk kuis hari ini yaitu nama, strip, nama perusahaannya atau perusahaan strip namanya. Boleh dimulai quiz-nya sekarang. Kita hitung mundur di 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Untuk sekarang di posisi pertama ada Ibu Gian dari PT MSI, di posisi kedua ada Ibu Gani Meda dari PT Miron, dan di posisi kedua ada Bapak Ujiam dari PT MBB. Untuk waktunya berapa lama Ibu Violen? Mungkin sampai 15.35 ya, Pak. 15.35 ya mungkin. Berarti sekitar 5 menit ya. Untuk Bapak Ibu yang belum join juga masih bisa join, tinggal diklik linknya yang tertera di kolom chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih. 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 Bapak J.P. Triono. Bapak J.P. Triono. Bapak J.P. Triono. Bapak J.P. Triono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Oke, berarti kita yang ketiga ya. Ada di Bapak Hardi Agung Wibowo. Boleh Pak respon di kolom chat. Bapak Hardi Agung Wibowo. Bapak Hardi Agung Wibowo. Oke, belum merespon berarti kita hapus ya. Kita cari pemenang ketiga. Next. Oke, selamat kepada Bapak Indra Jan. Boleh merespon di kolom chat Bapak Indra Jani. Bapak Indra Jani bisa merespon mungkin di kolom chat. Oke, belum merespon berarti kita hapus lagi ya. Next-nya. Oke. Bapak Rizky Takwa Perdana. Bapak Rizky Takwa Perdana. Boleh merespon di kolom chat. Oke. Bapak Rizky Takwa Perdana. Bapak Rizky Takwa Perdana. Boleh respon di kolom chat. Oke. Oke, belum merespon berarti kita hapus ya. Coba kita ganti lagi sekali lagi. Kepada Bapak Sido. Apakah ada Bapak Sido? Kepada Bapak Sido. Kepada Bapak Sido. Oke, berarti belum ya. Kita hapus lagi next-nya. Selamat kepada Bapak Hardi Agung Wibowo. Bapak Hardi Agung Wibowo. Bapak Hardi Agung Wibowo. Mungkin untuk Bapak Ibu yang susah untuk menulis di kolom chat bisa langsung di open mic aja. Kalau misalnya emang hadir. Oke, berarti ini kita hapus ya. Oke. 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 Selamat kepada Ibu Fitriya Sari. Apakah hadir? Ibu Fitriya Sari. Oke, ada ya. Berarti sudah menemukan tiga pemenang. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan di sesi doorpress ini. Terima kasih. Diingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah menang quiz ataupun yang hadir pada webinar hari ini untuk mengisi feedback form di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk memandu untuk acara quiz dan doorpress-nya tadi. Oke, Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini sudah selesai. Jika nantinya akan, jika nantinya ada pertanyaan atau misalnya ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa nanti menghubungi tim dari MII atau mereplay dari invitation yang telah kami kirim sebelumnya. Saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.